Real Madrid dikabarkan akan melanjutkan musim ini dengan mendatangkan banyak pemain. Kabarnya, skuad asuhan Carlo Ancelotti ini akan banyak mengorbitkan pemain muda yang baru. Selain itu, mereka juga akan melanjutkan tradisi memboyong pemain yang berhasil menjadi pemain bintang pada penggelaran Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Cetang gol akan merangkum rencana besar Real Madrid sebagai berikut. Ingin Datangkan Banyak Pemain Setelah melihat pemain-pemain yang gacor di sepanjang Piala Dunia, Real Madrid tertarik untuk membawa mereka main di Santiago Bernabeu. Keinginan Real Madrid untuk merekrut pemain top di Piala Dunia ini memang sudah menjadi tradisi sejak dulu. Di Piala Dunia 2018 yang lalu, Madrid memboyong Thibaut Courtois. Setelah Piala Dunia 2014, mereka mendatangkan Toni Kroos, Kehler Navas, dan James Rodriguez yang saat itu memenangkan gol terbaik. 2010 mereka merekrut Sami Kedira, Mesut Ozil, dan Angel Di Maria. Bahkan di 2006 mereka merekrut Fabio Cannavaro yang saat itu baru saja juara dunia di Jerman. Untuk transfer setelah Piala Dunia 2022, kabarnya Real Madrid menargetkan kurang lebih 5 pemain. Kabarnya, El Real siap mendatangkan Kylian Mbappe dengan harga yang fantastis sebesar 16,5 triliun rupiah. Penampilan gemilangnya bersama timnas Perancis membuat Ancelotti ngotot untuk memboyongnya. Selain itu, mereka juga berniat untuk mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Berbeda dengan Mbappe yang dulu sempat menolak Madrid, Bellingham dikabarkan ingin bergabung bersama El Real. Squad Los Blancos juga tengah mempersiapkan proposal untuk Josko Gvardiol yang bermain bagus di timnas Kroasia. Walaupun Madrid harus bersaing dengan Chelsea yang juga meminati pemain 20 tahun tersebut. Terlebih, Chelsea sudah punya hubungan baik dengan klub asal Gvardiol yakni RB Leipzig. Selain itu, ada juga Cesar Aspili Queta dan Cody Gakpo yang dilaporkan segera merapat ke Santiago Bernabeu. Untuk Gakpo, walaupun sering diplot sebagai penyerang sayap, di Piala Dunia kemarin dia membuktikan diri sebagai penyerang murni. Dengan mengemas 3 gol, penyerang PSV ini langsung menarik perhatian. Apalagi, Madrid juga berencana melepas beberapa strikernya di bursa transfer yang akan datang. Selain memboyong pemain, Squad Los Blancos juga akan melepas sejumlah pemainnya. Apalagi untuk pemain yang kurang berkontribusi untuk klub. Sejumlah pemain yang akan meninggalkan Real Madrid dimulai dari Ferlan Mendy, Eden Hazard, Marco Asensio, Mariano Dias, sampai Alvaro Odriozola. Marco Asensio sejak musim lalu lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan dan gak puas dengan perannya itu. Lalu, Mariano Dias yang jadi pelapis Karim Benzema juga berpotensi mengikuti jejak pemain lain yang hengkang. Bahkan, Real Madrid sudah membujuknya untuk mencari klub baru karena kontraknya tinggal satu musim lagi. Padahal, waktu baru datang, Mariano Dias ini digadang-gadang sebagai penerus Ronaldo. Gak cuman itu, manajemen Los Blancos juga berencana untuk menjual Alvaro Odriozola yang juga kurang berguna. Untuk Eden Hazard, sepertinya tidak perlu dijelaskan karena kita semua sudah tahu. Tolak Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dikaitkan akan kembali bermain untuk Real Madrid. Bahkan, mantan pemain Los Blancos ini berharap bisa kembali untuk memperkuat El Real. Ronaldo yang saat ini nganggur dilaporkan menjalani latihan bersama Real Madrid di Valde Bebas. Berita itu pun sempat membuat supporter mengaitkan Sang Mega Bintang untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Apalagi, Ronaldo dan Real Madrid punya cerita manis selama sembilan musim. Akan tetapi, rumor kembalinya mantan pemain Manchester United itu langsung dibantah Real Madrid. Skuad asuhan Carlo Ancelotti itu menegaskan kalau mereka gak tertarik merekrut kembali pemain tim Nas Portugal itu karena sudah terlalu tua. Maka dari itu harapan Ronaldo untuk bergabung ke tim pemegang juara UCL itu hampir tidak ada. Real Madrid diprediksi akan kereteran pasca Piala Dunia 2022 selesai. Sebab Los Blancos banyak menyumbangkan pemain pada perhelatan Piala Dunia kali ini. Hal ini diungkapkan oleh asisten pelatih persisolo yakni Raisman. Menurutnya penyelenggaraan Piala Dunia kali ini akan merusak stabilitas tim seperti Real Madrid dan Bayern München. Sebagai informasi ada 10 pemain El Real yang dipanggil untuk membela negaranya masing-masing. Mulai dari Luka Modric, Vinicius Junior, Rodrigo, Aurelien Schuameni hingga Antonio Rudiger. Khusus untuk Modric, dia dipastikan datang dengan kondisi kelelahan. Usianya sudah menginjak 37 tahun dan dia bermain hingga laga terakhir dengan memperebutkan tempat ketiga menghadapi Maroko. Seperti diketahui, Modric selalu bermain di setiap laga yang dimainkan squad Vatreni. Peran gelandang bernomor 10 itu sangat vital di lini tengah Kroasia. Namun Modric mengaku gak akan masalah dengan hal tersebut. Bahkan mantan pemain dari Tottenham Hotspur ini mengaku akan kembali fokus pada Real Madrid. Dia akan memberikan yang terbaik untuk Los Blancos dan berencana pensiun di sana. Sedangkan untuk Schuameni dinilai gak akan berpengaruh besar untuk Real Madrid. Sebab usianya masih muda dan dianggap punya fisik yang lebih baik daripada Luka Modric. Pada perhelatan piala dunia kali ini, Schuameni memang berhasil membawa squad Le Bleu ke partai final. Dia juga selalu diturunkan sebagai starting line up di seluruh pertandingan yang dimainkan oleh Perancis. Sayangnya negaranya harus terelah dikalahkan oleh Argentina lewat babak adu penalti. Ambisi juara lagi Sebelum kompetisi domestik dilanjutkan, Real Madrid sempat diterpah isu ditinggal oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Pasalnya pelatih asal Italia ini sempat ditawari untuk menjadi pelatih timnas Brazil. Tetapi kabar burung itu dibantah langsung oleh Don Carlo sendiri. Ancelotti bilang kalau dirinya akan fokus untuk menukangi squad Los Blancos. Apalagi saat ini, pelatih 63 tahun ini punya ambisi besar di Real Madrid. Dia ingin memenangkan semua gelar di kompetisi bergensi yang diikuti oleh squad Los Blancos di musim ini. Ambisian Slotti ini juga dinilai punya peluang yang cukup besar. Sebab di La Liga saat ini, squad Los Blancos berada di peringkat 2 klasemen sementara. Real Madrid saat ini sudah mengumpulkan 35 poin dengan hanya terpaut 2 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Bisa dibilang saingan El Real hanya Blaugrana saja. Sebab di peringkat ketiga yakni Real Sociedad baru mengumpulkan 26 poin. Itu artinya jarak antar poin terpaut sangat jauh yakni 9 angka. Sementara di kompetisi Eropa, Real Madrid harus berjuang sangat keras. Mereka seperti bermain di final yang kebagian. Pasalnya, El Real akan bertemu dengan raksasa asal Inggris yakni Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Apalagi pertandingan kali ini akan menjadi ajang balas dendam bagi squad asuhan Jurgen Klok. Pada partai final musim 2021-2022 yang lalu, mereka dikalahkan dengan skor akhir 0-1. Itulah ulasan rencana squad Real Madrid pada tahun 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah Los Blancos mampu mengulangi kesuksesan mereka di musim lalu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.